Dia merupakan ketua IAI, Ikatan Arsitek Indonesia wilayah Jawa Timur. Berdiskusi, membuat kesepakatan bersama bahwa profesi kita ini berbeda dengan apa yang dianggap pemerintah. Nah, IAI dengan masa depan kearsitekturan Indonesia mengacu kepada perkembangan arsitektural di masing-masing daerah. Ini bertujuan untuk memperjelas status profesi arsitektur Indonesia di mata dunia. Bagaimana cara IAI mewujudkan hal ini, Pak? Ya, untuk di Jawa Timur sendiri agak berat, karena dari 16 pendidik pendidikan tinggi arsitektur, pendidikan arsitektur itu, sebelah satu ada di Surabaya atau Malang. Jadi dari sejawa timur itu semua mempunyai itu. Jadi, memang tidak merata penyebaran arsitektur. Di Jawa Timur paling barat, paling nekur, memang belum merata. Jadi, apa yang kita lakukan adalah kita coba bagaimana menyebarkan arsitektur arsitektur yang punya fungsi terhadap arsitektur daerah ke daerah-daerah tersebut. Dan itu memang tidak mudah ya. Karena paradigma arsitektur dan arsitektur di daerah kendalanya banyak loh. Sehingga, apa yang kita coba lakukan, seperti misalnya yang tahun lalu yang kita lakukan dengan Pemka Banyuwangi, ini kita buat festival arsitektur persantara. Jadi, kita bikin kamera di sana, kita minimal membuka wawasan arsitektur daerah atau arsitektur dengan kartuan lokal yang baik itu seperti apa. Kita gandeng AMB, arsitektur moda Banyuwangi, kegiatan-kegiatan seperti itu yang akan lebih baik digalakan di setiap wilayah-wilayah Jawa Timur. Masuk juga apa yang salah ketepukan yang kita buat, kita ada rencana untuk menentukan IAI milayah yang lain di Provinsi Jawa Timur. Menyakut dari arsitektur daerah tadi Pak ya, ini mengusyaratkan bahwa IAI itu andil dalam masyarakat alam dan budaya daerah. Pertanyaannya, bagaimana melakukan sebuah pembangunan atau pengembangan terhadap suatu daerah tanpa merusak budaya atau alam tersebut di daerah-daerah? Ya, di sebuah proyek itu kan ada asetek, ada kontaktor, ada stakeholder-nya, bisa pemerintah atau bisa swasta, jadi peran-peran ini pihak-pihak ini yang harus kita, tanda kutip kita beri. Suntikan wawasan arsitektur yang baik, yang mengangkat, yang kita merusakkan daripada lokal itu seperti apa. Kalau di IAI, ada beberapa program yang menjelaskan tentang bagaimana kita merusakkan arsitektur daerah, arsitektur lokal, juga ada kode etik. Juga, kalau kita ingat dulu, ada sedikit, apa, tanah kutip, votes ya. Jadi, kalau arsitekt, kalau tidak salah dari Pak Eko Kawarto ya. Jadi, kalau arsitekt yang baik itu, pengaktiannya tidak hanya kepada klien. Jadi, ada klien, ada silent klien. Silent klien itu yang pertama kepada lingkungan, kepada budaya. Lalu yang kedua, silent klien itu kepada Tuhan. Jadi, seandainya semua arsitekt mempunyai mindset silent klien tadi, mungkin akan arsitektur daerah, arsitektur tempat kita, akan menurut kita sehari. Jadi, masa pandemi saat ini Pak ya, untuk dunia per arsitektur itu mengarami perubahan, atau bahkan ada terjadi inovasi baru itu Pak ya, dikembangkan dalam masa pandemi saat ini? Inovasi pasti ada ya, karena dalam perubahan pun juga ada Pak ya. Betul, perubahan ada. Inovasi pasti terjadi, baik ada pandemi atau tidak, hanya waktunya yang berbeda gitu. Namun yang kalau di apa yang saya alami Mas ya, saya merasa di pandemi sekarang lebih mudah menjelaskan tentang pentingnya outdoor, pentingnya ruang-ruang, pentingnya semua ruang terkena daya matahari ini, pentingnya ruang kebukaan terhadap udara luar, terhadap day life itu lebih mudah daripada dulu. Dan ya itu sisi positifnya sih, tentang ruang-ruang antara Poyer itu lebih mudah sih menjelaskannya. Apakah ketua IAI Jawa Timur Bapak ya, untuk suka duganya bagaimana sih Pak? Apalagi Bapak ya kan terbila masih muda, untuk menjadi seorang ketua IAI Jawa Timur Bapak, suka duganya seperti apa sih Pak? Banyak sukanya sih. Banyak sukanya ya. WDK-nya mungkin Pak? Ya memang waktu saya, waktu pengurusan saya itu, terpilih itu kalau tidak salah termudah di Indonesia. Sekarang, sekarang setelah saya kalau berdiri, sekarang ketua-tua baru di profisi lain, banyak yang lebih muda lain? Ya mungkin, mungkin ya bola salju ya, setelah ada satu, kumbal, baru yang lain. Suka duganya, sukanya dulu, sukanya lagi dulu, karena saya menganggap muda dan mungkin dengan muda itu saya manfaatkan dengan program-program yang tanda kutip berbeda. Jadi kalau pun di tanda kutip di marahi sama Cina Bunya, bisa saya tinggal bilang, maklumpa saya masih muda. Itu yang saya manfaatkan sebenarnya. Maksudnya, ternyata saya masih belum mahir membagi waktu. Jadi ternyata, ya itu, saya sedikit banyak, sering kesulitan membagi waktu antara biro. Karena biro sejujurnya saya bukan, belum loh, belum biro besar yang roda dapetnya sudah berjalan, yang bisa saya tinggal. Saya berharap bisa seperti itu sih. Tapi saya belajar banyak mengurusi IAI dan biro secara bersama ini, belajar banyak cara membagi waktu, membagi konsentrasi, membagi kewenangannya, dan menjaga integritas. Itu yang menurut saya cukup penting gitu sih. Dan ini kan sudah di awal tahun, Pak ya, 2021. Ada, Pak, program-program atau rencana yang sudah disusun oleh IAI di tahun ini, 2021. Itu yang berjalan, karena digital ini yang akan dikembangkan. Ada, itu tadi, program yang akan berjalan, Nyantrik, lalu Soko Guru. Soko Guru ini kita ingin mendekatkan dengan arsitek-arsitek senior. Bahwa ya kita terbuka lah tanpa bapak-bapak, ibu-ibu senior ini, ya kita nggak bisa jadi seperti sekarang. Jadi, kadang yang muda-muda ini, ya salah satu kejadian di kantor saya lah, saya tanya, Mas, kamu tau nggak, Pak, ini? Dia nggak tahu, padahal beliau ini adalah arsitek penting atau apa penting di dunia arsitek ke Jawa Timur. Makanya, kalau ada ide, kita sebagai IAI, cobalah kita bikin program mendekatkan arsitek senior dengan kong-kong milenial ini, yang mungkin lupa dan agak susah untuk melihat ke belakang itu. Makanya kita buat video dokumenter, kita mencari Soko Guru, program namanya Soko Guru, kita mencari arsitek senior yang punya peran penting, kita dokumentasi channel untuk video. Kita berharap dengan masuk ke itu, teman-teman yang ngilai-ngilai ini lebih mudah ya, hand-inial. Dan dengan hand-inial itu, mereka akan minimal tahu lah awasannya terbuka bahwa, oh ternyata Jawa Timur bisa sekarang, seperti sekarang ini karena ada peran-peran beliau. Banyak ya, Soko Guru, Mas Nyantrik, terus PIS dengan SunPower, kemudian dengan SunPower, Sino Maneh juga ada, Sino Maneh ini lebih kepada kaedah-kaedah desain. Karena itu tadi, artinya kalau untuk bekerja kadang lupa, kita ada program namanya Sino Maneh, try to be Sino Maneh belajar lagi. Itu, banyak juga sih ide-ide yang belum tersampai juga ada. Sangat luar biasa sekali ini, sangat menginspirasi buat arsitekter-arsitekter Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Timur khususnya. Sangat-sangat, saya juga, saya yang bukan dari arsitek, saya sangat terinspirasi Pak tentang hal ini. Terima kasih Pak sudah datang di SunPower, terima kasih kehadirannya. Saya Denny Pebian, pamit untuk diri, sampai jumpa di SPF kota selanjutnya, Mbak SunPower.